Kita bisa lihat volumenya Volumen pencarian disini Ada 57.000 ya Volumen pencarian ini adalah jumlah pencarian Yang dilakukan pengguna berbeda Dalam 30 hari terakhir Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi ya dengan saya Surya Erlangga Dari Surya Erlangga.com Di video ini saya akan sharing tentang teknis Teknis bagaimana kita bisa beriklan di Shopee Dengan lebih tertarget Dan tentunya dengan tertarget ini Kita bisa menghemat biaya iklan Seperti yang kalian mungkin merasakan Untuk para pemula yang sedang Pengen meningkatkan perjualannya Lewat iklan Shopee Tentunya tanpa ada teknis Ataupun panduan yang jelas Biasanya Biasanya mereka akan sangat boros Di biaya iklannya Nah di video ini saya akan jelaskan Bagaimana kita bisa secara spesifik Lebih tertarget Memanfaatkan perilaku konsumen Yang ada di Shopee Bagaimana mereka melusuri suatu produk Secara tepat Oke ya Nah langsung saja Untuk kalian yang pengen Melihat bagaimana teknis tutorialnya Simak selengkapnya di video ini Nah di video ini Kalian bisa melihat ya Silahkan kalian bisa login ke akun seller masing-masing Kemudian masuk ke bagian iklan Shopee Dan kemudian buat iklan pencarian Buat iklan pencarian Karena di Shopee kita punya dua tipe Dua tipe iklan Yaitu iklan pencarian Dan iklan produk serupa Nah Memang ya Memang Kalau saya ini lebih memilih untuk Memanfaatkan iklan pencarian Ya iklan pencarian Kenapa? Karena memang kita bisa Lebih Mentarget ya Iklan produk serupa ini Mungkin kita sedikit Dikatakan ya Tansos dengan Produk-produk yang sudah Populer Tapi memang sejenis Atau serupa Itulah kenapa Dinamakan iklan serupa Nah Kita akan fokus di iklan pencarian Bagi Anda yang mungkin Ya Ingin menggunakan iklan di Shopee Menggunakan iklan pencarian ini Agar apa? Agar ketika Seorang Pembeli di Shopee Mengelusuri sebuah produk Menggunakan kata kunci Nah Kalian bisa menampilkan produk Dari Tepuk kalian Tentunya dengan iklan pencarian ini Silahkan ya Disini yang pertama pengaturan dasar Yaitu kita bisa menggunakan Tipe promosi Atau tipe promosinya Yaitu produk Atau toko Ya Nah Tapi biasanya Ada yang mana Syarat untuk penggunaan Mempromosikan toko Ya Ini tidak tersedia Seperti di toko saya Misalnya disini Tidak tampil ya Jadi hanya menggunakan Produk Jadi iklan pencarian untuk produkmu Muncul di halaman hasil pencarian Saat pembeli Mencari menggunakan kata yang Sesuai dengan kata pencarian yang kamu pilih Jadi kalau misalnya kita memilih Kata pencarian ini Tidak cocok Ya dengan Apa yang dicari oleh pembeli Maka iklan kita juga tidak tampil Nah Selanjutnya yaitu adalah modal Tanpa batas Atau tentukan modal Jadi misalnya Per hari nih Disini ada modal harian Dan juga total Modal Nah jadi total modal ini Kaitannya nanti Sama Berapa yang kita Sediakan Sesuai dengan batas waktunya Itu ya Jadi Untuk total modal ini Nanti berkaitan dengan Periode Periodenya Kita bisa milih Tanpa batas waktu Atau tetapkan Tanggal mulai Dan selesainya Nah biasanya Saldo iklan Saldo iklan Shopee kita Atau misalnya Kita ingin menetapkan Ya dari Tanggal berapa Sampai dengan tanggal berapa Ini kita bisa tentukan Nah Kalau misalnya Tanpa batas waktu Berarti dia akan jalan terus Kemudian pengaturan produk Nah ini kita pilih produk Yang akan diiklankan Disini saya akan pilih Salah satu produk Yaitu Duster Ya Kemudian Disini pengaturan Kata pencarian Selanjutnya Yaitu pilih otomatis Atau Pilih manual Nah disini Tambah rekomendasi Kata pencarian Kalau pilih otomatis Maka Secara Sistem Shopee Akan memilihkan Kata kunci yang sesuai Dengan judul Dari produk kita Nah ini yang biasanya Menjadi Boncos Ya Boncosnya kenapa Karena Memang Kadang Kata kunci yang Dipilihkan oleh Shopee Ini tidak elefan Dengan produk kita Nah jadi kita akan Coba untuk Lebih Selektif Ya Selektif dalam memilih Kata kunci Nah misalnya disini Sudah Tampil ya Sudah tampil Kalau misalnya Ini kita aktifkan semua Maka Secara otomatis Triggernya Dengan kata kunci ini Disini saya akan Hapus semua Terlebih dahulu Jadi akan Saya Akan saya pilih Sangat selektif Sangat selektif Sesuai dengan produknya Efeknya apa Yang pertama adalah Hemat biaya Yang kedua adalah Tingkat konversinya Lebih tinggi Kenapa tingkat konversinya Lebih tinggi Karena kita bisa Memilih Orang-orang yang Secara spesifik Mengertikan kata kuncinya Karena semakin spesifik Maka produk kita Akan lebih sesuai Dengan apa yang mereka Cari Gitu ya Nah disini Kita akan Tambah kata pencarian Nah disini Kita lihat Ada Daster jumbo murah Daster kancing Daster kancing depan full Daster polos jumbo Daster kancing depan Ini semua Kurang lebih Memang Sesuai ya Dengan produk Yang akan Saya iklankan Kita bisa lihat Volumenya Volume pencarian Disini Ada 57 ribu Volume pencarian Ini adalah Jumlah pencarian Yang dilakukan Pengguna berbeda Dalam 30 hari Terakhir Kalau ada Kualitas pencarian Ukuran seberapa Relevan Kata pencarian Dengan produk Anda Nah Ini Ini Daster kancing depan Full jumbo Ada Daster full Kancing jumbo Daster kancing jumbo Nah Ini saya sarankan Untuk minimal Minimal menggunakan 3 kata kunci 3 kata kunci 3 Minimal 3 Jadi misalkan nanti Dapat 3 Ataupun Dapat 4 Atau 5 kata kunci Ini lebih Spesifik Misalnya disini Saya akan Pilih ya Karena Mungkin Saya akan Kasih tau dulu ya Judul dari Produk yang saya iklankan Seperti ini Seperti ini ya Nah Jadi Judulnya adalah Daster andin polos Kancing jumbo Busui Jadi memang Warnanya polos Kemudian Ada Kancingnya Lalu ukurannya jumbo Dan kemudian Busui friendly Artinya Untuk Ibu menyusui Ini lebih mudah Untuk Digunakan Nah Kemudian Kita akan Pilih Sesuai dengan judulnya Sesuai dengan judulnya Misalnya disini Daster jumbo Murah Ini sebenarnya Juga bisa masuk ya Karena Memang dia Ukurannya jumbo Oke Kita tambahkan Kemudian Ini Daster kancing Dia 2 kata kunci 2 kata kunci Ini Meskipun Volume pencariannya Oke Tapi Karena dia 2 kata Sebenarnya Opsional Ini teman-teman Bisa masukkan Atau tidak Tapi kalau Saya sendiri Tidak Masukkan Ini Daster polos jumbo Kita tambah Kemudian Daster kancing depan Kita tambahkan Daster kancing depan Busui Kita tambahkan Daster katun Tidak Karena dia Bahannya rayon Kemudian Daster polos Busui Oke Daster kancing jumbo Kita masukkan Lalu Daster jumbo Kancing depan Bisa kita masukkan Daster busui Kancing Oke Daster jumbo Busui Ngubrah Kita bisa masukkan Daster polos Busui Jumbo Bisa kita masukkan Daster rayon Bahannya rayon Polos Jumbo Kemudian Kita cari lagi Nah ini ya Sepertinya memang Sudah Lengkap ya Untuk yang lain Kurang Kurang spesifik Menurut saya Kenapa? Karena disini Kita harus tahu bahwa Seorang Konsumen Dia akan mencari produk Pastinya Lebih spesifik Contoh misalnya Dia pilih Daster Daster ini Dia pengen yang Warnanya adalah Polos Nah Terus dia pengen ada yang namanya Kancing Fitur di Bajunya Atau di Dasternya Kemudian Jumbo Dia berdasarkan ukurannya Jadi untuk varian sendiri Ada banyak ya Varian Varian produk itu Kita bisa Berdasarkan merek Kemudian Berdasarkan fungsi Atau kegunaan Berdasarkan ukuran Berdasarkan warna Kemudian Fitur Atau Benefit Yang ada di dalamnya Itu ya Jadi Disini tadi Misalnya Jumbo ini berdasarkan ukuran Polos Jumbo ini berdasarkan warna Dan ukuran Kancing depan Ini fiturnya Lalu polos Busui ini Warna Dan juga fiturnya Jadi Ini yang sesuai ya Yang sesuai Yang spesifik Berdasarkan produk kita Jadi misalnya Teman-teman Hanya mengambil Daster polos Atau daster kancing Dia pasti butuh Dia butuh lebih spesifik lagi Ya Butuh spesifik lagi Makanya Kenapa saya menyarankan Untuk minimal Minimal ini 3 kata 2 kata Tadi saya skip ya Karena memang Akan lebih spesifik Kalau Seorang Kalau seseorang ya Yang sudah dia Sangat terbiasa Untuk mencari produk Untuk melakukan pembelian produk Di marketplace Dia pasti akan sangat spesifik Untuk Mencari Produk yang ingin dia beli Dengan kata kunci Yang sangat-sangat tertarget Dan tentunya Dengan sangat tertarget ini Kita bisa Menghemat biaya Kita menarget orang-orang Yang benar-benar Spesifik Mencari Sesuai dengan produk kita Jadi Mudah-mudahan disini Teman-teman paham ya Tentang Bagaimana Pemilihan kata kuncinya Pemilihan kata kuncinya Kalau misalkan Terlalu lebar ya Ini sangat boros iklan Nah sebenarnya Tidak hanya Kesalahan dalam memilih Kata kunci ya Ketika kata kuncinya Tidak relevan Misalnya teman-teman Hanya memilih Duster Duster ini Pastinya butuh Penjelasan lagi Duster model yang Seperti apa Warnanya apa Bahannya apa Jadi Ini Dari yang sudah Saya tampilkan tadi Secara teknis Pemilihan kata kuncinya Semoga teman-teman Bisa paham ya Bahwa Ini akan bisa Lebih Spesifik Mentarget Ke orang-orang Yang Mencari dengan kata kunci Tentu Nah Selain tadi ya Selain salah dalam Pemilihan kata kunci Yang kedua adalah Di bagian ini Ubah tipe pencocokan Jadi Di iklan Shopee Ini kita bisa pakai Tipe pencocokan Yang pertama adalah Luas Yang kedua adalah Spesifik Yang luas Iklan Anda muncul Ketika pembeli Menggunakan kata pencarian Yang sama persis Maupun Kata pencarian yang mirip Jadi yang mirip pun Akan dimasukkan Berbeda Jika menggunakan spesifik Iklan Anda Hanya akan muncul Ketika pembeli Menggunakan kata pencarian Yang sama persis Jadi susunannya harus Sama persis Misalnya disini Ada daster kancing depan Nah dia tidak bisa diubah Misalnya Daster depan kancing Atau misalnya disini Daster polos busui Daster busui polos Ini juga tidak akan muncul Gitu ya Jadi susunannya Pas Susunannya sesuai Dengan yang kita Pilih Itulah kenapa Disini Kita akan pilih yang Spesifik Jangan pernah menggunakan Kata luas Kalau teman-teman Belum siap Untuk Mengeluarkan Anggaran yang besar Memang Untuk pemula Yang biasanya Sudah siap Dengan anggaran promosinya Ini Akan memilih Kata luas Untuk apa? Untuk mengumpulkan Kata kunci Yang potensial Yang mungkin Tidak muncul Di Saran Sopi Yang di Sebelah Kiri Ini Gitu ya Nah Jika sudah Pilih Kita sudah Pilih Disini ada Sebelas Kata kunci Dan kemudian Tipe pencocokan Sudah kita ubah Ke spesifik Kita klik Konfirmasi Dan tambah Kata pencarian Nah disini Teman-teman bisa atur Apakah menggunakan Harga rekomendasi Atau bisa menambahkan Harga yang lebih Tinggi Karena misalkan Kita pilih Di bawahnya Ini Biasanya Satu Produk kita Belum tentu muncul Di halaman satu Mungkin di halaman empat Lima Enam Dan seterusnya Lalu kemudian Bisa jadi Bukan hanya Di halaman belakang Tapi justru Tidak tampil Sama sekali Karena nilai Yang diingin Kita bayarkan Ini terlalu Rendah Gitu ya Kemudian Di bawah ini Ada mode dinamis Biaya per klik Kata pencarian Akan otomatis Naik Atau turun Sampai maksimal 50% Untuk meningkatkan Konversi penjualanmu Disini kita bisa aktifkan Artinya Kalau misalkan Shopee merasa Bahwa Ini volumenya Lagi tinggi-tingginya Volume pencarian Untuk produk ini Lagi tinggi-tingginya Kita bisa menaikkan Menaikkan anggaran Sampai dengan 50% Secara otomatis Namun mungkin Tidak perlu ya Kalau memang Teman-teman ingin Menghemat biaya Mungkin Belum Menggunakan ini Karena Kalau dilihat ya Ini secara Algoritma Masih belum terlalu Sempurna Nah jika sudah Teman-teman bisa klik Aktifkan iklan Untuk memulai Iklan di Shopee Berhasil diaktifkan Coba iklan produk serupa Untuk meningkatkan Penjualan Nah disini Teman-teman bisa pilih Aktifkan iklan produk serupa Atau tidak Nah itulah Tentang bagaimana Cara kita bisa iklan Di Shopee Dengan produk Duster Dengan produk Duster Dimana Iklan yang kita jalankan Ini menggunakan Iklan pencarian Untuk hemat biaya Kita mentarget Kata kunci yang Lebih selektif Dan kemudian Menggunakan Tipe pencocokan Spesifik Semoga membantu Buat teman-teman Yang baru Ingin mulai Iklan di Shopee Sehingga bisa Meningkatkan Konversi penjualan Dari tokonya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Surya Ewanga